Polres Tebo melakukan pengiriman calon siswa Bintara dan Tantama Polri tahun 2018 ke Polda Jambi, guna untuk mengikuti seleksi tes sebagai calon anggota Polri. Calon siswa Polri keseluruhan pengiriman Polres Tebo sebanyak 68 calon siswa yang dinyatakan lulus administrasi tingkat Polres Tebo. Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat melalui Kabak Sumda Kompol Cahyo Lelono Putro membenarkan bahwasannya yang diberangkatkan di gelombang pertama calon siswa Polri yang sudah tamat sekolah sebanyak 68 calon siswa Bintara dan Tantama Polri. Dan gelombang kedua akan ada lagi yang akan diberangkatkan calon siswa Bintara dan Tantama Polri pengiriman Polres Tebo ke Polda Jambi. Dan pada kesempatan tersebut, Kasat Bin Mas, Ibtu Agung Purwanto, dan Ibtu Arif mensosialisasikan Saiber Pungli di bagian Sumda Polres Tebo disaksikan oleh para calon siswa Bintara dan Tantama Polri pengiriman Polres Tebo dan mensosialisasikan juga kepada orang tua dan keluarga para calon siswa Bintara dan Tantama Polri tersebut. Dan selanjutnya para calon siswa Bintara dan Tantama Polri menolak dengan keras berita bohong dan ujaran kebencian karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Dari Jambi, Brip KMH, Siagian, Kanit Bin Polmasat Bin Mas Polres Tebo, Salam Tri Brata.